Assalamualaikum halo semua ketemu lagi di dapur cinca dengan masak muda harasawa di video kali ini aku masak terong cabai hijau campur teri ini enak banget buat lauk makan pedas mantap oke ikutin videonya sampai akhir ya bahannya ada 3 buah terong ungu ini dibelah jadi 4 kemudian dipotong-potong sebelumnya sudah dicuci bersih ya siapkan wadah berisi air masukkan sedikit garam aduk rata dan masukkan potongan terongnya ini kita rendam sebentar untuk bumbunya ada 2 siung bawang putih 6 siung bawang merah 2 buah tomat hijau untuk bawang putihnya ini diiris-iris bawang merahnya juga diiris-iris kemudian tomat hijaunya ini juga aku belah 2 kemudian diiris-iris siapkan minyak panas kita goreng terongnya ini sudah matang bisa kita angkat dan tiriskan kemudian ada teri medan 50 gram ini sudah dicuci bersih ini kita goreng goreng sampai kering angkat dan tiriskan selanjutnya 100 gram cabai hijau keriting campur dengan cabai rawit didihkan air setelah mendidih masukkan cabainya ini kita rebus sebentar aja kemudian cabainya setelah direbus dan ditiriskan ini mau diulek ini aku uleknya kasar-kasar aja jadi gak terlalu halus nah seperti ini ini sudah siapkan minyak untuk menumis masukkan bawang merah dan bawang putih ini ditumis sampai layu dan harum kemudian masukkan tomat hijaunya dan cabai hijau yang sudah kita ulek kasar kalau dirasa kurang minyak bisa kita tambahkan biar gak cepat gosong bumbuin dengan setengah sendok teh gula pasir dan setengah sendok teh garam gak usah terlalu lama ini menumis cabainya kemudian bisa kita masukkan terongnya ini kita aduk sampai tercampur rata kemudian yang terakhir masukkan teri gorengnya aduk sampai rata ini udah jadi cicipin rasanya ya apa yang kurang ini dia masakan kita hari ini terong cabai hijau campur teri medan ini masakan sederhana tapi nikmat banget oke semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi tambahan menu di dapur teman-teman semua terima kasih assalamualaikum selamat menikmati